Pertemuan ini saya tentu dengan teman dari Ansor dan kita semua memberikan apresiasi pertama kepada anggota Dewan Tung Melki Karena beliau bikin acara kop dari ini namanya Kopi Darat Dan kalian lihat ini pertemuan berkembang Berkembang menjadi apa? Menjadi dialog kebangsaan Ini kita berikan apresiasi dari pendapat teman-teman, dari Pertemuan Tung Melki, Pengembanan Hal ini harus dikembangkan begini, harus berlanjut Karena kita semua sadarkan ini sangat positif Bahkan sebentar akan ada pernyataan sikap yang teman dari Ansor, teman-teman tadi ada wisata, religius, dan budaya Diperkuat silahkan wami Bung Taufik bilang ini sulit menjadi rumah kita bersama Saya tambahkan bahwa dikunci dengan bersama kita bisa Tentu bersama kita bisa ini membangun Indonesia sulit ini Bersama reslin, kristen, bunda, bersama samer, wolman Jadi semua elemen itu bersama kita bisa Karena kalau hal-hal ini tidak dikembangkan Dengan Indonesia yang saya katakan tadi 17.500 pulau Ada 1340 suku, ada 870 bahasa total Ada 300 etnis, ada 6 agama Ini sangat rawan untuk terjadi konflik Apalagi soal sara Ini paling mudah dibentukkan Nah, dialog-dialog seperti ini Memperkerat kita saling kenal Memperalat secara emosional Jadi buat saya Acara ini yang digagas oleh Pak Melki Anggota Dewan Prevensi ini ya Komisi berapa Pak Melk? Komisi simpan Jadi bolehkah konsimpan itu? Jadi saya mau katakan begini Sebagai seorang pendeta Sebagai seorang ketua umum dari Ormas Adat Masker Mengundi yang terbesar di Indonesia kami sekarang Itu kata dedak Saya sangat mengapresiasi ini Teman-teman wartawan bisa Dari awal tidak bergeser untuk mendengar ini Ini sangat positif Jadi saya memberikan apresiasi kepada Kedua Anggota Dewan ini Dari kita duduk ini Kita berlihat keberamanan Ada Kristen, ada Buster Kita duduk bersama Wartawan juga begitu Satukan pekat Indonesia Khususnya sulut Ada rumah kita bersama Kita adakan Ada wisata, religius, budaya Perkuat silah turami Akan menimbulkan bersama Kita bisa Mereka Mereka Tambahkan satu ketua Dan bukan sebagai sesuatu yang menjadi kekayaan kita bersama Di sulut ini tidak ada Harusnya Tidak ada tradisi kita bersama Tapi ketika terjadi Berkubik Maka saya yakin Ini akan menjadi pelajaran Karena itu mari kita terjaga Tradisi keberagaman Kebersamaan kita di Sulawesi Utara Yang telah diajarkan oleh Danengwayang kita Para pendahulu kita di Sulawesi Utara ini Yang dimana kita saling memberikan Penghargaan Saling menghargai Walaupun ada satu tempat ibadah Di satu tempat Dengan tempat ibadah Di tempat yang lain Berjauhan Mau berdekatan Sebenarnya tidak ada masalah Yang kita di Sulawesi Utara Ini karena apa? Komunikasi mungkin yang tidak Apa namanya Tidak dibangun bersama Atau Ataukah memang karena pemahaman kita Yang masih terbatas Terhadap urusan keberagaman Mudah-mudahan Cara-cara dialog semacam ini Akan kita mampu Tularkan Tidak hanya di tingkatan kita Sama Apa namanya Anggota DPR Atau dengan para wartawan Atau dengan para ormas Tapi ini juga Mampu kita tularkan sampai ke bawah Sampai ke angka rumput Kalau perlu Kami akan mendorong Agar ini menjadi program Dari pemerintahan ODSK Di waktu-waktu yang akan datang Agar apa? Agar Semua kita merasa lega Apabila ada masalah Kita dapat putuskan Dalam acara Dialog-dialog Apa namanya Dialog dalam Kebersamaan dan kebangsaan Kalau ini sudah jadi tradisi Tidak akan mungkin Siapapun orang yang akan memprovokasi Tidak akan mampu Mau apa namanya Menembus siapa yang apa Dia menjadi bagian Daripada tradisi yang telah kita Sekarang walaupun di Masa-masa yang kita Yang pertama tentunya Ini adalah bagian dari Pertanggung jawabannya Yang saya Pagi anggota DPR Provinsi Sulawas utara Saya juga Sangat berterima kasih Karena Hadiran dari Sahabat saya ya Ketua Jepang Sulawas utara Ketua Al-Hafsi Dan juga Ketua Naas Langko LMI Ketua Pendidita Hanipanto Ketua Tidak akan mencoba Mata kita Untuk terus menyampaikan Mesej pesan yang baik Kepada masyarakat Biasi utara Agar jangan pernah Terpukasi Jangan pernah terpanjang Isu-isu hoax yang ada di luar Tapi mari kita Mengedepankan Tali Silaturahmi Mari kita Mengedepankan Kebersamaan yang ada Karena tradisi yang dibangun Oleh peleluhur kita Sejak dari dulu Di tanah Bumi Nyur Menambai ini Adalah sesuatu yang baik Untuk merawat Keberagaman dan Keutuhan NKRI kita Oleh karena itu Kalau ada misalkan Kelompok Oknum-oknum Yang mau merusak Tatanan Keberagaman kita Yang misalnya Selesi utara Sama-sama kita lawan Nah kita akan menjaga Dan terus Menjaga ya Tradisi yang sangat baik Yang sangat positif Di Bumi Nyur Menambai ini Sehingga pesan-pesan ya Pesan-pesan moral Pesan-pesan kebaikan Pesan-pesan Keberagaman itu Bisa juga dirasakan Oleh daerah-daerah yang lain Sehingga saya sangat percaya Bahwa Selesi utara aman Tidak ada pertikaian Tidak ada persoalan Ini hanya persoalan komunikasi Yang tidak intensif Oleh karena itu Akan terus kita bangun Lewat korum-korum Baik yang formal Mampu informal Pertemuan-pertemuan elit Yang ada Pertemuan-pertemuan Toko agama Tapi juga pertemuan Jemaat masyarakat Yang ada di Selesi utara Sehingga kita tetap Memperkuat tali selaturami Yang ada di Selesi utara Saya kira itu ya Oke Tidak ada di Selesi utara Terima kasih Terima kasih